Saudara-saudari dan seluruh keluarga Kristiani yang diberkati Tuhan Salam kasih Kristus Kita berjumpa lagi dan berkumpul di keluarga untuk berdoa Dan mendengarkan sabda Tuhan Tema kegiatan kita di pekan keempat dalam bulan Maret ini Adalah keluarga meneladani Santo Yosef yang suci dan taat Dengan ini Bapak Uskup menganjurkan supaya Keluarga-keluarga Kristiani meskipun berada dalam situasi kecemasan Dan atau masalah berat Hendaklah tetap mau mendengarkan kehendak Tuhan Dan melakukannya sebagaimana telah dicontohkan oleh Santo Yosef Anjuran ini mengingatkan kita pada situasi nyata kehidupan keluarga-keluarga Yang tentu saja tidak luput dari berbagai persoalan Dalam kesehariannya Itu semua bisa dalam merupakan persoalan komunikasi dalam keluarga Pemenuhan kebutuhan hidup Kebutuhan akan pendidikan Bagi anak-anak Relasi dengan sesama dan hingga menyambut kehidupan beriman Ketika diingatkan dengan sungguh agar tidak mengertikan semuanya itu sekedar sebagai persoalan hidup Yang harus dibereskan Melainkan hendaknya kita berani memahaminya dalam terang iman Yakni Sarana penyucian hidup yang mesti dijalani dan dihadapi dalam kerendahan hati dan penuh kasih Dengan demikian dalam setiap doa dan perjumpaan di tengah keluarga kita Selalu bisa merasakan kehadiran berkat Tuhan yang menemani kehidupan keluarga kita Sebagaimana santu Yosef memilih untuk tetap beriman pada rencana terbaik dari Allah Kiranya sikap yang sama adalah pilihan terbaik bagi keluarga kita Saudara-saudari Dari seluruh keluarga Kristiani di rumah yang diberkati Tuhan Bapak ibu keluarga yang berbahagia Marilah kita meninggalkan sejenak segala kesibukan pribadi Bersama pasangan hidup dan anak-anak kita menghadap Tuhan dalam doa Namun lebih dahulu kita menyiapkan hati Dengan nyanyian dari Puji Syukur nomor 644 Sampai Yusuf yang menjaga Tuhan dan Nasaret Kau menjaga Bunda Kudus juga Yesus penembus Sudilah rohakan kami pada Yesus anakmu Dan lindungilah selalu kami sekeluarga Marilah kita bangkit dan berdiri untuk menghormati Sabda Tuhan Silahkan duduk Marilah kita bersatu dalam doa Dalam nama Bapak dan Putra dan Rauh Kudus Amin Tuhan Yesus Kristus Dahulu engkau berkenan atas sikap iman dan ketaatan Santo Yosef Sebagai Bapak pengasuh bagi keluarga Kudus Nasaret Dengan demikian Rencana dan kehendak Allah terlaksana Dan membawa berkat Baik bagi keluarga suci Nasaret Dan juga bagi seluruh keluarga umat manusia Berkenankanlah hadir dalam kehidupan keluarga kami masing-masing Ya Tuhan Dan kuduskanlah kami Oleh karena firmanmu yang selalu kami renungkan Dan tak hati dalam hidup sehari-hari Sebab engkau lah Tuhan Yesus Juru selamat kami Kini dan selamanya Amin Saudara-saudari di seluruh keluarga Kristiani Di rumah yang terkasih Mari kita membuka kitab suci Yaitu Injil Matius Bab 2 Ayat 13 sampai Ayat 15 Setelah orang-orang Matius itu Berangkat Nampaklah melekat Tuhan kepada Yesus Dalam mimpi dan berkata Bangunlah Bangunlah Ambillah anak itu serta ibunya Larilah ke Mesir dan tinggallah di sana Sampai aku berfirman kepadamu Karena Herodes akan mencari anak itu Untuk membunuh dia Maka Yusuf pun bangun Diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga Lalu menyingkir ke Mesir Dan tinggal di sana Hingga Herodes mati Hal itu terjadi Supaya genaplah yang difirmankan Tuhan Oleh Nabi Dari Mesir Kupanggil anakku Saudara-saudari Yang terkasih dalam Kristus Sekarang kita diberi kesempatan Untuk membaca dalam hati Untuk merenungkan isi kitab suci Jika nanti sudah ada diantara kita Yang menemukan mutiara sabda Berupa kata atau kalimat Yang sangat mengesan Dipersilakan untuk menyerukannya Sebanyak tiga kali Nampaklah Malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi Bangunlah 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 Dari Mesir Kupanggil anakku Dari Mesir Kupanggil anakku Dari Mesir Kupanggil anakku Ambil 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 Kenapa yang difirmankan Kenapa yang difirmankan Kenapa yang difirmankan Tinggallah disana sampai aku berfirman kepadamu Tinggallah disana sampai aku berfirman kepadamu Tinggallah disana sampai aku berfirman kepadamu Setelah masing-masing kita menemukan tiara sabda Mari sejenak hening untuk meresapkan sabda dan kendakuan Untuk dilakukan dalam kehidupan sehari-hari Di tengah keluarga dan sesama khususnya yang mengerita Terima kasih telah menonton! selamat menikmati saudara-saudari dan seluruh keluarga kristian yang berbahagia sekarang kita mau meruangkan waktu untuk berbicara bersama di tengah keluarga masing-masing guna merencanakan aksi nyata bagaimana kira-kira agar semangat kasih dan perlambutan hati tumbuh dalam keluarga kita dan bagaimana mewujudkannya bagi sesama khususnya yang menderita baik bapak ibu tadi kita sudah mendengarkan bacaan dari kitab suci dimana kita pada hari ini untuk melakukan suatu aksi dimana kita semua adalah sebagai bapak dan ibu guru yang berada di sekolah yang satu naskaria mungkin ada anak didik yang mengalami kesulitan entah itu keuangan atau apa saja kita tahu bahwa selama ini selama masa pandemi ini kita belajar secara online jadi anak-anak utuh pulsa, utuh paket, dan sebagainya untuk itu silakan bapak ibu yang mengalami kesulitan menghadapi anak didik ini untuk mengkarahkan lalu kita kecahkan bersama bagaimana untuk mengatasi hal tersebut saya persilahkan silakan mungkin ada dari bahan baik bapak ibu ada satu kendaraan dari anak menurut saya mungkin ini salah satu aksi nyata kita kita nanti mungkin bisa menghubungi rumahnya karena memang anak ini kesulitan dalam waktu keuangan ini kita lihat dari cara pembayaran untuk sekolahnya juga dan juga memang ada informasi bahwa orang-orangnya telah di TKP dari perusahaan yang diatangnya seperti itu oh ini dari mana mungkin dari ibu Nasrani mungkin ada untuk siswa SMP sendiri selama masa pandemi ini beberapa dari siswa mempunyai kendala mungkin masalah perekonomian juga jadi kalau menurut saya untuk mengatasi ini sebaiknya bapak ibu guru terutama wali kelas masing-masing siswa meminta siswa untuk belajar di sekolah saja karena di sekolah juga ada fasilitas wifi atau mereka bisa belajar dari lab begitu jadi mungkin itu bisa membantu kesulitan mereka tersebut oh iya jadi mereka yang mengalami kemudian paket atau pulsa segala macam di sekolah di sekolah seperti itu jadi SD tadi SD Pak Romy SD ya SD jadi jadi dikunjungi ke rumahnya lalu anak tersebut sama juga seperti SMP di sekolah mungkin sedikitnya kita nanti komunikasikan dengan kapal sekolah jadi nanti ada bantuan kursus untuk para tim oh ada bantuan dari sekolah dari anak kosa mungkin ada tambahan dari bapak ibu ibu kalau dari saya selamat ini kan selamat masa pandemi kita melakukan terus pembelajaran melalui online dan disitu yang dibutuhkan itu seperti kuota jadi kuota itu yang jelas membutuhkan uang jadi dari satu sisi yang mana masih banyak anak yang dari orang tuanya dari kalangan menengah ke bawah yang mana untuk beli kuotanya masih sedikit susah ya jadi mungkin dari sekolah bisa ada bantuan untuk pembelian khusus khusus persis belajar setiap hari terima kasih bapak ibu jadi itu yang menjadi kendala bagi kita yang di mana pada bacaan hari kita diajak untuk membantu bagi yang memahas dan tersingin semoga bagi kita rancangan hari ini dapat terpujuk dengan baik terima kasih saudara-saudari dan seluruh bergera kristian yang berkasih dalam Tuhan sekarang mari kita persembahkan doa-doa kita kepada Tuhan yang sangat mencintai kita dan semua orang bagi saudara-saudari kita yang sedang menderita sakit karena wabah corona bencana alam peperangan dan kelaparan Tuhan Yesus pelihara lah saudara-saudari kami yang malang ini dengan berkatmu sehingga mereka tidak putus asa dalam kesulitan dan penderitaan semoga rahmat pertolonganmu menggerakkan kami dan banyak orang untuk soldier dengan membantu mereka sesuai kemampuan kami marilah kita memohon kemampuan doa kami ya Tuhan bagi orang muda dan anak remaja yang tidak mempunyai masa depan Tuhan Yesus gerakanlah para orang tua dan keluarga keluarga agar memberi perhatian dengan kasih sayang dan pendidikan yang dibutuhkan oleh orang muda dan anak remaja yang malam marilah kita memohon kemampuan doa kami ya Tuhan bagi para orang tua yang kesepian dan lanjut usia Tuhan Yesus berilah penghimpuran kepada para orang tua yang kesepian dan lanjut usia supaya mampu menyatukan kemampuan dan ketakutan dengan penderitaanmu di saling gerakanlah juga hati anak-anak agar memberi perhatian dan kasih kepada para orang tua marilah kita mohon kemampuan doa kami ya Tuhan bagi keluarga keluarga yang menghadapi persoalan berat karena kemampuan pekerjaan karena perselisian dan kehilangan anggota keluarga mereka Tuhan Yesus tolonglah keluarga keluarga yang ada dalam kesulitan lakukah hidup yang sedang berselisih dan kehilangan anggota keluarga semoga mereka menemukan jalan keluar yang terbaik dan putus sebagai keluarga yang saling memuatkan mengampuni dan mencintai marilah kita mohon kemampuan doa kami ya Tuhan saudara saudari dan seluruh keluarga kristiani di rumah marilah kita menduakan bersama dari teks memohon pertolongan ya Allah kau telah mempercayakan kepada Santo Yusuf tugas untuk menjaga Maria Yesus dan seluruh gereja jadikanlah aku setutup keladan Santo Yusuf taat pada kehendakmu dengan kebijaksanaan kerendahan hati dan keendingan serta dengan kepercayaan penuh juga saat aku tidak mampu memahami kehendakmu jadikanlah jadikanlah aku mendengarkan suaramu mampu membaca situasi tutunlah aku dalam menanti kehendakmu dan buatlah aku mampu memanggil keputusan yang paling bijaksana jadikanlah aku hidup selaras dengan panggilan kristiani dengan penuh rasa tanggung jawab dan kesiap kesedihan untuk menjamu kristus dalam hidupku dan hidup sesama serta dalam alam ciptakan jadikanlah aku dalam penyertaan Yesus Maria dan Joseph memanggung menjaga pribadi-pribadi yang hidup bersamaku dengan perhatian yang terus tertuju kepadamu kepada tanda-tandamu dan kepada rencanamu jadikanlah aku dengan cinta kasih memanggung merhatikan setiap orang mulai dari orang bagaku khusususnya anak-anak kalau manusia dan mereka yang paling lemah jadikanlah aku mampu menjalin persahabatan dengan penuh ketulusan yakin dengan saling menjaga percayaan dan saling menghormati jadikanlah aku mampu menjaga hidup sendiri dengan menyadari bahwa kebencian kiri hati dan kesombongan menolai kehidupan jadikanlah aku mampu membedakan baik dan jahat yang muncul dikenanku memampu membedakan mana yang berbangun dan mana yang menghancurkan jadikanlah aku murah hati dan bersikap penuh krasi amin bapak bapak ibu saudara-saudari sekalian mari sekarang kita berbukan 10 doa dan pengharapan kita dengan mendukakan bersama doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri bapak dengan mendukakan tiga salam salam maria benur rahmat Tuhan serta mu terpucilah entor dan tar wanita dan terpucilah buat tukung Yesus Santa Maria Bunda Allah doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati amin salam Maria Benurah Tuhan Sertangu dan terpucilah Ы antar wanita dan terpucilah buat tukung Yesus Santa Maria Bunda Allah doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati amin Salam Maria Benurah Mat Tuhan Sentamu dan terpucilah aku diantara wanita Dan terpujilah buah tubuh Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Kemudian kepada Bapak dan Putra dan Ruh Kudus Seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad Amin Terpujilah nama Yesus Maria dan Yosef Sekarang dan selama lamanya Dalam nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus Amin Baik Bapak Ibu Kita tutup kegiatan kita hari ini Dengan ganyian dari Puji Syukur 6.50 Siapa yang berpegang Pada sabda Tuhan Dan sepinya mematuhinya Hidupnya mulia Dalam cahaya maka Bersekutu dengan Tuhan Percayalah Dan pegang sabdanya Hidup dalam Yesus Sungguh bahagia Sampai jumpa kembali dalam kegiatan yang sama Di pekan kedua dalam bulan April Dengan tema Keluarga bertumbuh dalam sikap menerima dan tulus Sebagaimana Tla dan Santo Yosef Akhirnya Semoga berkat Tuhan selalu menyertai keluarga kita Dan selamat menyambut Hari Raya Pasca Semoga berkat Tuhan selalu menyertai kita Dan kami perwakilan guru dan karyawan Yayasan Tentang Kalian Unit Binyu Mengucapkan Selamat menyambut Hari Raya Pasca Selamat menikmati Sampai jumpa